sudah ya aku tambahin oke lpd cut off bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi berjumpa kembali kita di channel hidro banjar baru dan di kesempatan pada malam hari ini aku pengen sharing ya atau berbagi pengalaman menggunakan PLTS upgrade untuk penerangan di malam hari full selama 12 jam dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi tapi dayanya sih kecil ya karena kita mengingat kapasitas baterai kita juga kecil dan panel kita juga kecil seperti yang teman teman ketahui baterai yang aku gunakan saat ini yalah lipopat atau lithium iron phosphate 12V 80Ah dan untuk panel yang aktif cuma 100Wp tapi besok aku pengen eksperimen ya kan besok kebetulan aku libur masuk malam masuk malam kerjanya jadi siang harinya ada waktu untuk bereksperimen menggabungkan menggabungkan 3 panel berbeda wattpick yang pertama yalah 100Wp 50Wp 30Wp besok rencananya pengen aku paralel untuk pengisian baterai lipo ini ya teman teman ya lipo yang aku gunakan saat ini ya semoga aja berjalan lancar ya amin tapi kalau lebih seri kayaknya gak bisa ya karena berbeda wattpick untuk paralel kayaknya aman semoga aja besok lancar ya amin lanjut kita coba fokus ke sharing kita pada malam hari ini jadi sebenarnya untuk mengukur atau menghitung daya jam watt itu sudah ada rumus ya teman teman ya rumus hitung-hitungannya teman teman ya tapi juga berpengaruh cuaca ya teman teman ya perkabelan dan lain sebagainya jadi disini aku simple nya aja ya sharing nya yaitu berdasarkan pengalaman pribadi selama ini teman teman ya oke jadi rangkaian ini aku operasikan itu dari jam 6 sore ini sudah jam 7.46 hampir 2 jam berjalan ya teman teman ya kita anggap aja 2 jam dan besok jam 6 pagi PLTS ini aku matikan maksud aku penerangannya maksud aku penerangannya aku matikan ya dan voltase baterai berada di 12.9 seperti yang teman teman lihat pada saat ini di jam setelah 2 jam berjalan ini tadi starnya jam 6 voltase ada di 13.2 saat ini 13.0 ya setelah hampir 2 jam apa lah lupa oke jadi mulainya jam 6 tadi start awal di 13.2 saat ini 13.0 volt ya teman teman besok biasanya berdasarkan pengalaman voltase baterai ada di 12.9 tapi disini beban nya itu ringan ya teman teman ya karena gitu tadi kita mengingat kapasitas baterai kita kecil disana terlihat ya di PZEM beban total yang digunakan yaitu 28.8 atau sekitar 29 watt dan beban AC nya untuk penerangan malam-malam hari ialah 15.9 atau 16 watt jadi ada selisih sekitar 13 watt ya teman teman ya itu termakan atau digunakan inverter dan kipas DC teman teman ya kita coba perdekat kita dekati oke nah seperti ini ya terlihat ya beban disana 28.9 atau 29 watt di KWH AC 15.9 atau 16 watt jadi disini teman teman sebenarnya inverter ini saat standby itu memakan daya sekitar 15 eh sorry bukan 15 sekitar 8 watt tapi kenapa selisihnya sampai 13 watt jadi disini ada kipas DC ya kipas DC ini memakan sekitar 3 watt teman teman besar juga ya walaupun kipasnya kecil tapi 3 watt makan daya dikarenakan disini bertambahnya sebuah step down ya teman teman jadi step down ini aku ambilkan dari jalur input ke inverter ya sehingga beban ini juga terbaca di PZM jadi sebenarnya tanpa set down bisa tapi rentan sekali jebol kipas DC ini ya karena kipas DC yang aku gunakan ini spesifikasinya 12 volt dan baterai yang kita gunakan ini kan terkadang bisa mencapai voltase itu 14 ya 13 sampai 14 volt dan kalau berjalan dalam waktu panjang waktu lama ini bisa jebol jadi aku dulu pernah jebol kipas DC seperti ini karena voltase baterai itu mencapai 13 dan 14 volt jadinya jebol karena itulah aku menggunakan step down ini ya jadi berapapun voltase baterai atau saat charging dari matahari ya dari panel apapun itu tetap aja dia yang mengalir ke kipas DC ini sesuai dengan settingan kita misal disini di 8 ya sebenarnya sih aku kalau beban nya nambah sekitar 100 watt atau 150 watt biasanya aku pakenya di 12 volt agar lebih kencang karena ini lebih banyak ringan jadi aku hanya gunakan 8 volt terus mengenai cut off kita lihat cut off di lvd ini nanti jam eh bukan jam di 12,8 aku setnya di 12,8 agar baterai aku gunakan ini awet jadi aku settingnya di 12 untuk connect kembali di plus 0,5 berarti 0,8 12,8 ditambah 0,5 sekitar 13,3 atau ya 13,3 dia akan on kembali ya teman-teman ya dibantu relay omron mk2p ini ya teman-teman ya 12 volt tapi ini hangat ya teman-teman ya pasnya ini hangat terus kita tunggu aja ini nanti videonya aku skip ya teman-teman jadi nanti pagi kita lanjut videonya kita lihat kita buktikan sama-sama apakah bertahan sampai cut off dari lvd atau masih menyisakan daya lebih ya seperti yang sudah-sudah kalau aku startnya dari jam 6 dengan pautase di 13,2 atau lebih sedikit maka dia itu akan bertahan sampai di 12,9 jadi besok kita sambung videonya teman-teman ya oke oh iya untuk teman-teman terima kasih ya yang sudah mensupport channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan komen like nya aku ucapkan terima kasih bagi yang belum aku berharap dibantu ya disupport dengan cara mengklik tombol subscribe nya agar channel ini bisa lebih cepat berkembang dan lebih baik lagi menyajikan konten-konten marik seputaran pal test upgrade jadi ini upgrade ya benar-benar upgrade full oke ini kita skip dulu besok kita sambung oke kawan-kawan selamat pagi dan kita coba lanjut video tadi malam saat ini jam tunggu ntar jam 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 6 ya jam 6 jam 6 30 ya 92 disitu jadi sudah lewat ya 12 jam jam 6 beban aku belum matikan dan pagi dan di volta volta saat ini 12,7 ada sedikit perubahan mungkin sebentar lagi cut off jadi tadi malam ada sedikit perubahan di settingan LPD batas bawah saya ubah tadi malam ke 12,7 karena saya ada sedikit feeling tadi malam bahwasannya baterai ini gak akan tahan sampai jam 6 pagi jikalau batas bawah dari LPD itu tetap di 12,8 jadi saya turunkan sedikit lagi menjadi 12,7 nah gak bisa di pencet 12,7 tetap dia ya itu bentar lagi cut off sebenarnya jadi kita matikan aja sebelum cut off atau kita berdekat dulu untuk melihat untuk melihat lebih dekat ini ini kawan-kawan ya nah 12,7 ya disettingan LPD kita lihat nah dia gak bisa lihat karena emang batasnya di 12,7 mungkin ini kalau aku tambah daya lagi LPD akan cut off aku aku coba ambil oke lpd cut off jadi jadi LPD cut off tadi ya di 12,8 dan saat ini voltase baterai ada di 12,9 ya ini kipas tetap nyala ya teman-teman walaupun inverter mati kipasnya tetap nyala ini agak berat-berat gitu suaranya namun inverter tidak bisa kembali connect karena kita setting kita lihat batas bawahnya 12,7 kembali connect ditambah 5 ditambah 5 berarti 7 tambah 5 12 berarti 13,2 teman-teman ya jadi 13,2 volt inverter ini kembali connect teman-teman jadi cukup rekomend sih baterai ini ya dan next kalau ada rezekinya saya tambah satu baterai lagi kita akan menambah panel maka beban saat malam bisa saya tambah ya bisa saya tambah ya mungkin maksimal sampai di malam hari itu ya kalau di rumah ini nyala semua lampu ya sekitar 70 an 70 watt kira-kira ya teman-teman oke jadi mungkin cukup sampai disini di sharing kita pada malam hari ini sebagai kebuktian untuk baterai lipo ini tahan ya handle beban total yang terbaca di BZEM sekitar 28 atau 29 watt oke ini kita matikan aja kipasnya biar gak berisik ini saya matikan di MCB oke jangan lupa keluar lagi ya selamat pagi